Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 7 di subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Di pembelajaran 2, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPA dan SBDP di halaman 12 sampai dengan 19. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua ya. Ini ada lagu judulnya Apuse. Nah, nanti dengarkan Bapak Ibu Guru yang akan memandu adik-adik menyanyikan lagu ini ya. Berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah menyanyikan lagu tadi. Yang nomor 1, dapatkah kamu rasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse? Kita dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan mengacu pada perbedaan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Yang kedua, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Nah, yang nada tinggi, Karina garis bawahi ya. Yang ini Apuse, kemudian ini, ya boleh adik-adik pause dulu videonya lalu ditandai. Ya, bagian-bagian ini adalah yang di garis bawahi yang tinggi. Lalu nomor 3, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada rendah? Nah, yang di garis bawahi adalah yang nada rendah ya sekarang ya. Kalau tadi yang nomor 2, itu yang garis bawah itu adalah nada tinggi, nomor 3 gantian, Karina buat yang garis bawah adalah yang nada rendah. Lalu yang keempat, tuliskan syair lagu Apuse lalu berikan tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu tersebut. Beri tanda dengan menarik garis naik rata atau turun. Nah, seperti ini ya gambarnya. Boleh di pause dulu ya adik-adik, lalu adik-adik buat titik dan garisnya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kemudian ceritakan hasil diskusimu kepada teman-teman, lalu bergantian dengan kelompok lain. Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkah kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Lakukan kegiatan ini ya adik-adik. Siapkan beberapa buah buku, lalu ajak teman sebangku untuk bertukar. Catatlah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ketika melakukan proses pertukaran buku. Tuliskan hasil kegiatan yang kamu lakukan. Gaya apa yang digunakan dalam kegiatan penukaran buku ini? Contohnya di sini ya. Ini ada Udin yang memberikan buku kepada temannya. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sekarang adik-adik tugas kita adalah tuliskan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, diskusikan dengan teman-teman, lalu bacakan hasilnya. Contoh nomor satu adalah memindahkan benda dengan sapi menarik pedati. Nomor dua, menggerakkan tubuh, yaitu berlari dan berjalan. Ketiga, melakukan pekerjaan, yaitu menyapu halaman, menimba air, dan lain-lain. Melatih dan membentuk tubuh, yaitu contohnya sit-up, pull-up, dan split. Yang kelima, membawa perlengkapan sekolah, yaitu membawa tas sekolah. Berikutnya, beda pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Bedakan pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelum membaca teks dan pengetahuan baru yang kalian dapatkan setelah membaca teks. Tuliskan di tabel berikut ya. Nah, Karina sudah tuliskan yang pertama, yang sudah diketahui. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Yang baru didapat adalah berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Yang kedua, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan hanya slogan. Nah, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Yang ketiga, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Lalu, yang berikutnya, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Nanti dibacakan hasil diskusinya ya. Nah, ini adalah rangkuman dari yang tadi. Boleh adik-adik pause dulu videonya, lalu dituliskan ya. Ini sebagai hasil yang bisa adik-adik bacakan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.